Muhammad perintah Allah cabut ruhmu dengan selembut-lembutnya Oh kalau begitu masih ada lagi yang lebih sakit Masih Muhammad Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku Agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut Ya Allah sayang sama kita umat Kemudian ketika terjadi kiamat Hari kiamat itu kapan bu? Wallahu'a Tapi harinya sudah ditentukan hari Jumat Jika besok Jumat matahari terbit dari sebelah barat Itu kiamat Allah maha kuasa Kalau besok Jumat kiamat bisa enggak? Bisa enggak? Bisa Berarti kalau besok Jumat kiamat Belum ada wali kota Solo Udah jangan pakai bilang anaknya, anaknya, anaknya Udah pada tau Nggak usah disebut namanya udah tau Begitu terjadi kiamat Allah perintahkan Jibril Jibril cari kuburan Muhammad Ketika Jibril menemukan kuburan Muhammad Dibangkitkan Nabi dari alam barzahnya Langsung tanya Ayu yaumin hadha ya Jibril Jibril ini hari apa? Jibril menjawab Hajama wa'adarrahmanu wa sadaqal mursalun Ini kiamat Jibril Iya Muhammad Aina umati Mana umatku Umatmu yang mana? Itu yang duha di al-i'tihad Dia sudah siap-siap masuk sorga Muhammad Lalu Nabi berjalan Masih ada sebagian Jamah al-i'tihad lagi jembat di Sirotul Mustaqim Itu api neraka komen Juz ya mu'min Painan nurotah rikun nari Hai umat Muhammad Hamba Allah yang beriman Ayo jalan lebih cepat di Sirotul Mustaqim Jika kau memperlambat jalanmu Api neraka bakal mati Api neraka aja takut Apalagi api dunia Maka kenali siapa Rasulullah Siapa Nabi kita Orang yang paling sayang Kepada umatnya Melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya Uluhum ya jelisuna piha Semua Nabi Semua Rasul Udah duduk di kursi yang terbuat dari emas Untuk memasuki surga Ghoira mimbari la ajlisu Kecuali ada satu tempat duduk Yang belum diduduki Yaitu kursinya Nabi Muhammad Nabi Muhammadnya masih bingung Allah katakan Allah katakan Muhammad cepat masuk surga Allah ta'ala Haramal janah Allah ta'ala Mengharamkan surga Dimasuki oleh orang-orang Sebelum kamu Kamu yang pertama masuk surga La ardo Wa wahidun min umati pinar Aku gak rela Aku gak redo Aku masuk surga Sementara masih ada Umatku yang di neraka Ya Allah Ditungguin Gak mau masuk surga Kalau masih ada umatnya Yang tertinggal di neraka Ini pemimpin dunia akhirat Begitu sudah Diyakinkan oleh Malaikat Malik Muhammad tak ada lagi Di neraka Umatmu yang tertinggal Udah bersih Baru Nabi tersenyum Baru Malaikat Malik tersenyum Satu-satunya Malaikat Yang gak bisa senyum itu Malaikat Malik Wajahnya selalu menakutkan Lagi nyontoin Malaikat Malik Begitu diakini Tak ada lagi Seorang pun dari umat Muhammad Yang tertinggal di neraka Nabi tersenyum Malaikat baru tersenyum Ditanya lagi oleh Allah Ya Muhammad Mada turidu Apa yang kau inginkan Sementara Nabi Rasul Udah siap masuk surga Tapi kau belum menempati Tempatmu Kata Nabi Ajil hisabahmu Percepat hisab umatku Semua udah dihisab Siap masuk surga Baru Nabi ikut masuk ke dalam surga Kata Habib Ali Bin Muhammad bin Husin Al-Habsi pengarang maulid Simtud Duror Beliau mengatakan Aku tidak tertarik Dengan kenikmatan surga Aku tidak rindu Dengan keindahan surga Yang aku rindu Karena di dalam surga itu Ada Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Syekh Yusuf An-Nabhani berkata Andaikan para sahabat disuruh milih Hidup di surga Tanpa ketemu Nabi Hidup di dunia Tapi bersama Nabi Maka sahabat akan memilih Hidup di dunia bersama Nabi Karena Hakikat kenikmatan surga itu Adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati